hai oke teman-teman ketemu lagi di video saya yang paling baru jadi kali ini di video ini saya ingin membahas sedikit tentang motor yang baru saya beli saya beli motor ini second ya teman-temannya keluaran tahun 2020 yaitu MT25 jadi motor ini memang sedikit langka sih sebenarnya di pasaran teman-teman untuk yang seri new facelift ini untuk barunya kalau saya enggak harganya sekitar 56 57 dan untuk secondnya biasanya sekitar 45 sampai ke lima puluhan tergantung kondisi kilometer dan yang lain nah yang kali ini yang saya beli ini yang all black keluaran tahun 2020 saya dapat sih di harga oke di harganya cukup oke nah kali ini saya ingin membahas beberapa alasan kenapa saya membeli motor ini ada lima kelebihannya teman-teman kalau menurut saya pribadi yang pertama ini untuk koplingnya dulu mungkin saya boleh bilang untuk posisi riding dan juga jarak antara koplingnya ini menurut saya sih karena sebelumnya saya pernah coba Z250 ya teman-teman dan Inazuma sebelum saya memutuskan untuk membeli MT250 itu dia cukup oke walaupun saya enggak bisa bilang empuk sekali cuma untuk koplingnya sendiri saya merasa dia tidak terlalu keras ya teman-teman dan yang kalau kita lihat di sini tinggi saya yang 170 berat 77 ya itu untuk posisi ridingnya nyaman sekali teman-teman jadi kalau untuk menapak pakai sepatu itu bisa full lah cukup oke untuk ganti-ganti koplingnya juga oke nggak ada terlalu masalah dan kalau kita lihat di sini juga saya antara pinggang jarak pinggang ke sadelnya juga nggak terlalu jauh jadi cukup nyaman nah itu satu mungkin yang saya bisa share selain itu kalau dari speedonya nah ini salah satu yang saya suka mungkin kelebihan nomor dua speedonya cukup lengkap walaupun ada suhunya tidak bisa dilihat ya suhu luar cuma untuk nyalanya itu bagus di siang hari seperti saat ini kelihatan jelas informasinya semua untuk yang ketiga nah ini yang mungkin jelas yang paling umum artinya bagi yang kenapa pilih motor MT pasti karena dari desainnya nah karena sebelumnya saya juga membandingkan dengan Z250 yang sebenarnya juga keren sih hanya tahunnya kebanyakan tahun lama ya untuk secondnya dan juga Inazuma kalau saya bandingin dengan MT ini dari segi desainnya MT ini memang jauh lebih modern ya terutama yang new facelift ini matanya seperti teman-teman lihat itu gahar banget kalau malam-malam kita nyalain itu keren tapi ada yang juga nggak suka sih memang karena terlalu kayak alien ya tapi kalau dari pendapat saya pribadi keren nah untuk tangki-nya ini salah satu yang saya favorit dia itu cukup besar kelihatannya tuh gagah sekali gitu dibanding dengan Z250 ya kalau hal ini karena yang menurut saya kalau Inazuma itu desainnya sedikit berbeda sih nggak terlalu sporty dia lebih memang untuk cruising seperti itu jadi memang ada ada seleranya tersendiri tapi kalau dibandingin dengan Z250 sebenarnya sih kalau dari segi desain ya hampir plus minusnya ada masing-masing kalau dari saya tetap lebih pilih MT ya karena itu tadi dia kelihatannya lebih besar aja bagian tangki dan mesinnya itu kelihatan lebih besar untuk motor ukuran 250cc ya teman-teman dan dari segi nah kalau teman-teman lihat disini dari air scoop sebelah kiri kanannya itu bikin motornya jadi lebih berotot terutama yang new facelift ya dan di saddle belakang juga oke masih bisa ditaruh back itu nggak terlalu masalah sedalnya juga empuk itu mungkin juga salah satu kelebihan yang menurut saya dari MT ini walaupun masih kalah dengan Inazuma Inazuma memang enak sekali sih dan mungkin yang salah satu yang paling saya suka juga karena saya sudah mendapatkan shock usd ya teman-teman jadi ini mungkin kelebihan nomor 4 saya boleh bilang jadi dia sudah dapat usd dan boleh dibilang juga shock belakangnya juga cukup oke nggak ada masalah cukup empuk dan overall kalau untuk ini saya bilang sih nggak perlu diganti dan sudah banana arms juga untuk arm belakangnya itu salah satu yang saya suka dan ini adalah mungkin nomor 5 poin terakhir yang saya suka dari motor ini adalah suara motor dari mesin MT ini teman-teman jadi kalau kita lihat suara motornya ini empuk banget padahal cuma di starter biasa aja seperti ini ya enak aja walaupun masih pakai standar semua ya motor saya ini standar semua jadi kurang lebih ini bunyinya kalau menurut saya sih bunyinya empuk aja seperti itu teman-temannya memang dia nggak terlalu boleh dibilang nggak terlalu gahar apa gimana cuma pas jadi nggak terlalu ganggu juga saya malah nggak suka kalau yang ditambah-tambah kenal pot racing seperti itu ini cukup manis suaranya itu empuk dengan dua silinder itu memang enak suara tertarikannya juga oke mungkin kalau menurut saya juga kalau di tarikannya teman-teman ya karena sebelum membeli ini memang sebelum saya pindah ke kelas 250 saya sempat cobain yang lain-lain itu untuk tarikan bawahnya memang MT ini agak sedikit lebih lemot kalau saya boleh jujur dibanding dengan yang kelas 250 sesi yang lain seperti Inazuma maupun maupun Z250 ataupun KTM mungkin ya saya belum pernah coba KTM tapi kalau dibandingin dengan dua itu memang dia sedikit kalah tetapi untuk tarikan atasnya kita baru bisa merasakan powernya itu dapat jadi memang enak kan di jalan yang lurus-lurus gitu kita cobain MT ini di jalan protokol yang kosong itu baru kerasa banget powernya oke teman-teman mungkin dari saya cukup sampai di sini mungkin ini salah satu menurut saya pribadi ya teman-teman kelebihan dari si MT250 mungkin teman-teman juga ada yang ingin ganti motor atau upgrade dari 150 ke 250 kalau menurut saya sih MT ini salah satu pilihannya oke banget karena juga partnya juga murah itu salah satu mungkin kelebihan lain lagi dan juga kalau boleh saya bilang sih untuk posisi long ride-nya selama ini saya baru pakai mungkin 2 jam 3 jam memang itu memang nggak ada kendala lah jadi dia memang cukup oke oke teman-teman thank you for watching sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati